Dalam rangka menyambut perayaan HUT RI ke-77, warga desa Pulau Pahawang, Dusun 3 Jelarangan, kecamatan Punduh Pedada, pesawaran menggelar berbagai lomba menarik. Lomba yang diadakan oleh warga Jelarangan yakni lomba tarik tambang, panjat pinang di laut, balap karung, bambu dalam botol air, lomba pensil, pecah balon, dan lomba makan kerupuk. Lomba ini dimeriahkan ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anak. Putri, salah satu anak desa Jelarangan mengaku, senang dan bahagia bisa mengikuti lomba dalam acara memeriahkan perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Anak-anak juga terlihat sangat antusias mengikuti berbagai lomba di Dusun 3 Jelarangan Pulau Pahawang. Rian, salah satu pemuda sekaligus panitia lomba 17-an, mengatakan penyambutan Hood RI ke-77 sudah berlangsung satu minggu, di mana acara tersebut diisi berbagai macam perlombaan, seperti lomba panjat pinang di laut, dengan peserta bapak-bapak dan anak-anak. Tarik tambang dan bakiak yang diikuti oleh ibu-ibu, dan selanjutnya diikuti anak-anak. Untuk memperingati hari kemerdekaan kita, tepatnya untuk sama-sama bergembira, untuk merayakan kemerdekaan kita. Kalau lomba ini dimulai tadi jam 12 siang, cuman untuk harinya kita udah selama satu minggu kita lomba di sini. Lomba anak-anak tadi kita udah mulai dari balap karung, pensil botol, sekarang mukul balon air, nanti juga ada makan perupuk. Selanjutnya untuk Dusun ini, dan tiap Dusun sih saya yakin mulai merayakan juga semua, dan ini salah satu Dusun di Desa Pulau Pahawang. Kemeryahan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di setiap wilayah cukup terasa, dan sangat berbeda setelah dua tahun. Masyarakat tidak menggelar acara dan berbagai macam lomba karena pandemi COVID-19. Acara rakyat kali ini dimeriahkan dengan berbagai perlombaan baik di tingkat Dusun, antar-desa, dan antar-kecamatan. Hal ini sudah menjadi tradisi di setiap wilayah saat menjelang 17 Agustus. Liting Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton!